Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Mobile Legends Adventure Oke, mungkin kalian lihatnya kali ini agak beda videonya karena tidak ada facecam Karena ini cuma jadi video singkat dan ku recordnya tengah malam jadi udah mukaan udah gak jelas Jadi mendingan kita nanti gak adain aja facecam Oke langsung aja kita mulai Akhirnya teman-teman sudah keluar dan sudah jelas bahwa hero selanjutnya adalah Tinted Mirage lebih tepatnya adalah Eudora Dan Eudoranya udah bukan sembarang Eudora ya tapi adalah Eudora SSR Sama seperti Mecha Layla atau Layla yang sebelumnya menjadi hybrid teman-teman dengan nama baru yaitu adalah Mecha Layla Nah disini, sedangkan nanti si Eudora pun juga akan sama Dari Eudora akan berubah namanya menjadi Nimbus Eudora Nah oke, bang tau dari mana dan elemennya apa? Jadi elemennya udah bocor teman-teman dan ternyata elemennya adalah Elemental dan juga Martial Oke, banyak yang bilang Elemental Dark dan ku salah satunya yang bilang Elemental Dark Tapi ternyata harus salah teman-teman karena yang benar adalah Elemental Martial Kita akan langsung aja lihat ke event disini, ke pemberitahuan dan disini belum ada suara Nah, Hero Epic Nimbus Eudora Tipe Hybrid Elemental Martial Kelasnya Mecha atau Magi Oke, kita akan baca secara singkat Sebelum menjadi pemimpin Ultoria, Eudora mauda di dunia alternatif terjebak dalam pusaran rencana jahat Akankah dia mengetahui kebenaran sesungguhnya? Nah, akan hadir tanggal 4 jam 3 teman-teman ya Artinya adalah saat video ini di-upload besoknya Mungkin kita akan langsung bahas secara cepat ya Nimbus Eudora adalah hero Magi yang mampu memberikan damage besar pada target tunggal Dia dapat meningkatkan kemampuan satu tim dengan petir dan memanggil ilusi Untuk mengalihkan damage yang Eudora terima ke ilusi tersebut Ultimate miliknya Phantom Flashes Oke, ini kita akan bahas skill-skillnya gitu ya Oke, hilang lah Phantom Flashes akan memanggil Lightning Phantom untuk bertarung bersamanya Dan mengalihkan damage Eudora yang terima ke Lightning Phantom tersebut Oke, mirip kayak Jatuhnya mungkin mirip seperti Zaskah yang memanggil sesuatu makhluk Untuk jadi taruh depan gitu dan menyerang musuh Tapi ini juga bisa mengambil damage-nya ya Dan lanjut, lanjut aja Stormcaller dapat memperkuat basic attack satu tim Membuatnya dapat memberikan damage tambahan berdasarkan max HP lawan Eudora sangat cocok dipasangkan dengan hero yang memiliki damage berkali-kali Dengan setiap basic attack-nya Misalnya Irithel, Hanabi, Kagura, dan Mecha Layla Wow Keren, 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 keren Jadi dia meningkatkan basic attack satu tim Ini kayaknya Zilong sama Wanwan juga cocok nih Zilong, Wanwan, Kari juga harusnya cocok dong ya kan Terus siapa lagi ya Banyak mungkin yang cocok ya Selanjutnya, Bolt Strike Memberikan damage besar pada target tunggal Pasif miliknya Oke, tunggu, wait, wait Bolt Strike dulu ya, kita bahas nih ya Memberikan damage besar pada target tunggal Oke, cuma ini doang penjelasannya Tidak ada penjelasan tambahan Oke, oke lah Pasif miliknya Lightning Fury Dan ini adalah pasifnya Menyebabkan efek crowd control pada lawan yang berada di area satu tim Serta memberikan damage pada mereka Skill ini efektif membatasi pergerakan hero fighter lawan yang menerobos Pertahanan Oke, note dulu, note dulu Di game Mobile Legends Adventure mungkin kalian agak lupa Kalau misalkan hero fighter dan juga hero assassin itu jadi satu Jadi yang dimaksudkan pada hero fighter disini Itu adalah masuk assassin dan juga fighter di hero-hero yang kita ketahui sebelumnya Saber Hanzo Maybe Sele Zilong Fighter Mereka-mereka itu adalah fighter teman-teman Yang Zilong mungkin tetap fighter Tapi cuma untuk Saber dan juga Saber ya, kita anggap Saber aja deh Biar lebih gampang ya Dia adalah salah satu assassin di MLBB ya Nah Bang, gimana tampilan untuk si Nimbus Yudora ini? Oke, namanya sih not bad ya Nimbus ini kalau nggak salah aku dari tahu dari film Up Kalau kalian tahu Awan Columbus Nimbus Mungkin seperti itu ya Karena awan dan Yudora kan Yudora ini kan mengendali petir Dan petir itu bisa muncul dari awan Makanya diberi nama Nimbus ya kan Oke Mungkin kita akan lebih tahu secara jelasnya Tunggu ceritanya dan hero-nya keluar Oke Pertama-tama langsung aja teman-teman kita buka yang namanya Facebook Dan kita akan berpindah Boom Oke, disini kita udah berada di Mobile Legends Adventure teman-teman ya Dan ini adalah official fanpage-nya Eh, sorry Official page-nya Dan kita akan lihat Disini si admin-nya udah nge-post Dan ini adalah hero-nya Yudora atau Nimbus Yudora It's Yudora udah nibilang Elemental X Martial Ada yang bilang wrong decision Salah nih Dia setuju ya harusnya keluar parsa Gimana menurut kalian? Kalian boleh aja tulis di kolom komentar ya Disini aku bakal copy image Dan kita akan lihat lebih jelasnya lagi teman-teman Ini adalah Nimbus Yudora Pertama-tama kita akan pergi Dan menaikkan brightness-nya Kita akan naikkan brightness-nya teman-teman Disini ya Brightness-nya bakal kita coba full in Dan kita akan lihat hero-nya Nah, nah Nah, kelihatan jelas kan Kontrasnya juga kita akan Kontrasnya kita turunin dikit Oke Dan udah, 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 udah Kita tambahin lagi brightness-nya lagi Boom Kita akan coba lihat lagi brightness-nya lebih terang Nah, ini kelihatan jelas teman-teman Eudoranya adalah Atau Nimbus Eudora Teman-teman disini sudah terlihat cukup jelas Dimana kalian lihat karakternya Menggunakan pedang Beneran pedangnya Eh, wait Pedangnya hilang ya Ini pedangnya dipegang di belakang Atau tidak ya teman-teman Gue juga masih agak bingung Tapi kita lihat rambutnya pendek Dengan Tema Baju Baju dress Ya kan Dan disini ada Kayak senjatanya Morningstar-nya si Esmeralda Wow Iya, mirip sekali kan Bentuknya Dengan baju simpel ya Bajunya seperti ini Teman-teman Eudoranya lebih heboh Keliatan ada rantai disini Dan disini ada Kayak semacam tali Yang terhubung dengan rantainya Menuju sebuah Bilah kunai Disini ya Entah apa maksudnya Dan bagian tangan disini Ada lingkaran Mungkin ini yang membuat Mengeluarkan kekuatan listriknya Maybe Dan disini ada Di bagian bajunya disini Ada permata Atau sebuah jem Di bagian dada atasnya ini Atau Leontin Bisa dibilang ya Leontin teman-teman ya Kita lihat tampilan mukanya Cakep sekali Dengan ada bando Dan tandoknya Masih ciri khas Eudora Tapi ini item-item Di belakang ini Kok masih gak tau apa teman-teman Ada Coba kita turunin beratnya dulu Iya maybe pedang Maybe bukan ya Bisa jadi pedang Bisa jadi tidak ya teman-teman ya Dan jadi ya Kalian bisa lihat Inilah tampilan Eudoranya Teman-teman ya Mungkin kalian tertarik Untuk gacha nanti Saat keluar Jujur aku cukup tertarik ya teman-teman ya Tapi cuman Gimana cara skillnya Gimana animasi skillnya Gimana ceritanya Kita akan tau nanti Kelanjutannya Di video yang akan datang Jadi kalian jangan lupa Klik tombol subscribe Di channel The Morsel ini Supaya kita bisa tau Next video update Di channel ini Dan lebih tepat Eh sorry Lebih cepat Untuk update event Atau info Dari Nimbus Yudara Oke kalau itu Terima kasih Bersambungan-bersambungan Sampai detik ini Kalian sangat luar biasa Apakah kalian bisa ngomongsi The next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!